Halo guys, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya sudah di situ rawa gede ya, di Bogor, tepatnya di puncak 2 ya, jadi kita lihat situasinya seperti ini guys, situ rawa gede, ini tadi parkirannya masuknya disana, parkiran disitu, tapi bisa dimana aja sih parkirannya, ini yang paling oke nya disini buat foto-fotonya ya, rawa gede agrowisata kopi, dimana kopinya tapi, gue gagal ngerti, mungkin itu ada kedai kopi ya, ini ada kedai kopi, tuh kedai kopi, oke guys, jadi gitu, ini buat foto-fotonya, dan ini danau situnya, kita lihat-lihat, kita jalan-jalan muter-muter, ada apa disini, eh sedikit becek, gue muter dulu dong, kalau kayaknya sini kalau hujan, agak ini becek disini ya, oke, kita kesana, ini di anaunya, lagi ini hari Sabtu ya, tapi gak terlalu rame sih, foto-foto kan tuh, ini gimana kesitunya ya, tuh guys, bisa camping juga tuh disana tuh, ini ada yang camping, tuh, ada yang camping, ada yang camping, 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 enak kayak camping disini ya, ini spot-spot fotonya ya, disini, nah, disitu spot-spot foto, mungkin bisa naik bebek-bebekan, juga bisa disini, tuh, naik bebek-bebekan, ya bebek-bebekan, inilah situasinya guys, ini tinggi loh ini, udah 1000 mdpl lah, jadi dingin, adem, kalau gak dingin, adem, sejuk gitu lah, di belakang ini nih, curug cilember, kalau tau, belakang bukit ini, tapi gak ada jalan, ya jalannya muter, jauh, jadi, ini jal puncak 2, jadi balik sana, balik pegunungan sana, itu daerah cilember gitu deh, kalau tau cilember, pitsahat, disini nih, ah, secara sekilas, situnya, danaunya sih, lumayan bening, keliatan gak, tapi ikan-ikan gak, atau ada ada apa enggak, cuman kayaknya, dalam bawahnya nih, endapan lumpur kayaknya, jadi, otan mungkin dikeruk dulu, jadi lebih cernih kali ya gitu ya, tapi ikan ini alami emang begini, tuh guys, saya gak usah jalan-jalan kesana ya, gini aja kan, udah bisa lihat kan, situasinya, buh, bisa juga nih ibu-ibu nih, mak-mak, foto-foto disitu ya ibu ya, cakep, ini cocok lah buat refreshing lah, disini, gitu, buat refreshing cocok lah, tuh guys, kayak gini guys, pemandangannya, cakep lah, dan disini gak rame, gak ada suara bising-bising, kendaraan, perjalanan kesini tuh, mobil aja bisa tuh, mobil ya, jadi bisa, gak ada masalah, sampah, gak ada sampah, bagus lah, sedikit tuang, mungkin kalau dirapihkan lagi, sedikit aja tuh, lebih bagus ya, disini bisa jadi objek wisata yang sangat, bagus sekali gitu, ya, nah si ibu nih, foto-foto disini, keren lah, ini nih, pohon-pohonnya masih alami ya, ini ya, masih alami guys, keren guys, keren guys, oh disana ada air terjun tuh, tapi gak tau, air terjun, apa namanya, tapi gak terlalu gede sih, cuma kayak air jatuh gitu aja sebenarnya, iya kan, kelihatan gak, air terjun, gitu guys, ya seperti ini guys, ini tulisannya tadi di belakang, saya mau coba kesana deh, coba kita kesana ya guys, yuk, ternyata perjalanan kesini tuh, lantainya seperti ini ya, ini mah aslinya bukan daratan ini, aslinya mah tanah, tuh, tanah gembur, makanya dipasangin begini, ah tempat sampah, cool, gue bantu buang nih ya, biar bersih, ah, mantap, pantesan, jadi wajar sih, dipasangin kayak rotan-rotan gini, rotan bambu, buat jalan, jadi sebenarnya ini membal nih, membal, ini view-nya, ini danau-nya, oh iya disana tuh, ada kolam renang, buat renang ya, gue baru tau loh, kayaknya air dari air terjun, keren ya, gini aja udah, stress releasing banget nih, disini, ini juga keren, ada buat foto-fotonya itu dia tuh, buat foto-foto, ini dia, ini bisa buat renang nih, buat bocah, keren, oke guys, jadi gitu, tuh ada yang camping, disana, ya kan tadi, tuh, area camping situ, disini udah sejuk loh, ini jam masih jam, jam 4 gitu lah, jam 4 kurang, tapi udah sejuk sekali, oke guys, jadi gitu, tentang, situ rawa gede, ya, mantep lah kesini, buat refreshing-refreshing, mungkin sedikit dilapihkan lagi ya, bagus banget, kas ini, jadi gitu guys, saksikan, video saya selanjutnya ya guys, thank you, bye, weh, bye. Terima kasih.